Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi naik. Yang pertama yaitu saham Sico, yang kedua saham IATA, dan yang ketiga yaitu saham BUL. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Sico. Saham Sico, peragangan terakhir naik signifikan 11,38% di harga 186. Bagaimana dengan prospek saham Sico? Kalau dilihat dari indikator stokestiknya yang lingkaran tengah ini sudah mengarah ke atas ya, sudah memasuki area overboughtnya. Tetapi garisnya belum menunjukkan tanda-tanda course line ke bawah, itu artinya saham Sico ini masih aman ya. Masih ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mengarah ke atas, di peragangan terakhir menunjukkan volume hijau yang penuh. Itu artinya di peragangan terakhir, para buyer lagi masuk ya di saham Sico ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, di beberapa peragangan terakhir menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari candle-nya, saham Sico ini silih berganti ya sehari hijau, besoknya lagi merah. Dan merah lagi dan hijau, merah lagi, hijau, merah lagi, hijau, merah lagi, dan hijau. Di peragangan terakhir, saham Sico mampu ya breakout di area golden ratio-nya di harga 181. Semoga saja saham Sico ke depannya mampu bertahan ya di atas harga golden ratio-nya ini di 181. Oke, kita tentukan dulu area support dan resistance saham Sico. Kalau untuk support, tentu saja di area golden ratio-nya. Yang saya jelaskan tadi di 181. Ini merupakan harga kuncinya ya selama masih berada di atas area golden ratio-nya ini. Silahkan teman-teman masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia berikutnya mampu ya breakdown ke bawah melewati area golden ratio-nya ini di 181. Sebaiknya cabut dulu ya dari saham Sico. Tetapi apabila ke depannya naik lagi dan mampu breakout lagi, silahkan masuk lagi. Yang kedua yaitu di 152 dan yang ketiga yaitu di 116. Untuk resistance yang pertama yaitu 201. Ini merupakan area tengah Fibonacci-nya ya. Yang kedua yaitu di 221 dan yang ketiga di 246. Untuk teman-teman yang mencermati saham Sico ini, perhatikan saja harga kuncinya ya di 181 selama masih bertahan di atas 181. Saya kira saham Sico ini masih aman ya berpotensi untuk balik arah. Oke ya, sekian pandangan singkat saya tentang saham Sico. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham IATA. Saham IATA pada kali yang terakhir naik 5,66% di harga 168. Bagaimana dengan prospek saham IATA? Kalau dilihat dari indikator stokestiknya, yang lingkaran tengah ini sudah crossline ke atas ya. Sudah memasuki area angka 20. Itu artinya saham IATA ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, sudah crossline tipis ya. Didukung dengan volume hijau juga yang tipis. Itu artinya para bayar sudah mulai masuk di saham IATA ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang sempat uptrend ya dengan harga tertinggi di Rp307 pada tanggal 12 April 2022. Setelah itu saham IATA menunjukkan tanda-tanda koreksi tajam ya ke bawah dan mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham IATA dalam fase turun ya. Tetapi di 2 paragang terakhir menunjukkan 2 candle hijau ya, itu artinya saham IATA memberikan tanda-tanda sinyal buy. Oke, kita tentukan area support dan resistance saham IATA. Kalau untuk support yang pertama yaitu di Rp153, di harga Rp153 inilah saham IATA mantul ya. Tentu saja support ini cukup kuat ya untuk saham IATA apabila kedepannya saham IATA mampu ya breakdown ke bawah melewati Rp153 sebaiknya teman-teman cabut ya dari saham IATA. Untuk potensi melanjutkan downtrendnya cukup tinggi ya. Yang kedua yaitu di Rp116 dan yang ketiga yaitu di Rp57. Untuk resistance yang pertama yaitu di Rp182 ini merupakan area tengah Fibonacci-nya ya. Support yang kedua yaitu di Rp212 ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham IATA mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini maka saham IATA ini berpeluang ya untuk balik arah. Yang ketiga supportnya yaitu di Rp254. Untuk teman-teman yang mencermati saham IATA ini apabila dia melanjutkan reboundnya silakan masuk secara bertahap ya. Apabila dia mantul di area golden ratio-nya ini silakan TP saja dulu. Tetapi apabila dia mampu breakout di kedepannya silakan tambah lagi. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah seperti saya jelaskan tadi mampu melewati Rp153. Sebaiknya teman-teman cabut ya dari saham IATA. Kalau dilihat dari stokestik maupun MACD-nya, peluangnya besar ya kalau saham IATA ini akan melanjutkan reboundnya atau memutus add-down trendnya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham IATA. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu sahambul. Sahambul, peragangan terakhir naik 4,58% di harga Rp160. Bagaimana dengan prospek sahambul? Kalau dilihat dari indikator stokestiknya yang lingkaran tengah ini, sudah koreksi ke atas ya. Sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya sahambul ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, memang belum menunjukkan tanda-tanda koreksi ke atas. Jadi volume merahnya sudah mulai memudar ya, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di sahambul ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy ya, peragangan terakhir, sebesar Rp5,64 bilion. Kalau mingguannya, Rp8,34 bilion. Itu artinya asing sudah mulai akumulasi ya di sahambul ini. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya lagi setway ya. Di antara tanggal 17 Maret 2022 sampai di peragangan terakhir ini ya, 22 Juni 2022. Sahambul ini tidak mampu ya melewati area support-nya yaitu di Rp152. Rp152 ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi ya. Selama masih berada di atas Rp152, sahambul ini berpotensi untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resistennya sahambul. Untuk support, tentu saja yang saya jelaskan tadi di Rp152, ini merupakan area golden ratio yang khusus koreksi. Yang kedua yaitu di Rp142, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya. Yang ketiga yaitu di Rp132. Untuk resisten, yang pertama yaitu di Rp165, yang kedua yaitu di Rp183, dan yang ketiga yaitu di Rp234. Ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi yang khusus target. Semoga saja ke depannya sahambul mampu ya melanjutkan rebound-nya. Kalau dilihat dari stokestiknya, ada ya peluang untuk sahambul ini melanjutkan rebound-nya. Nah, untuk teman-teman yang mencermati sahambul ini, perhatikan saja area kuncinya ya di harga Rp152. Ini merupakan area golden ratio-nya. Beli saja di atas Rp152. Selama masih bertahan di atas Rp152, sahambul ini masih aman ya. Seandainya kalau dia koreksi ya, mampu breakdown di area golden ratio-nya di harga Rp152. Rp152, sebaiknya teman-teman cabut ya dari sahambul ini. Sekian ya pandangan singkat saya tentang sahambul. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.